Rudi Pelor, ayah dari Aeb, saksi kunci dalam kasus Vina Cirebon, menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga terpidana saat hadir dalam pengajuan peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri Cirebon, Rabu, 14 Agustus 2024. Dalam kesempatan tersebut, Rudi mengharapkan agar anaknya bisa berkata jujur terkait kasus yang membelitnya. Rudi mengaku tidak tahu apakah Aeb telah memberikan keterangan palsu atau tidak dalam kasus ini. Harapannya agar Aeb jujur saja, tapi saya gak tahu Aeb kasih keterangan palsu atau unggatnya. Saya juga tidak pernah mendengar kalau Aeb cerita. Saya tidak tahu keberadaan Aeb, katanya. Rudi mengungkapkan bahwa terakhir kali ia berkomunikasi dengan Aeb hampir sebulan yang lalu. Rudi berharap agar Aeb dapat segera berkumpul kembali dengan keluarga dan membantu orang tua. Yang ingin saya sampaikan ke Aeb, kepengen saya MAH biar Aeb cepat kumpul sama keluarga jadi enak, bisa bantu-bantu orang tua, jelas dia. Rudi juga menegaskan bahwa kehadirannya di Pengadilan Negeri Cirebon bukan hanya untuk mengantarkan para saksi dan terpidana, tetapi juga untuk menyampaikan permohonan maaf secara pribadi kepada keluarga terpidana. Saya juga ingin mengucapkan permohonan maaf kepada keluarga terpidana, sekali lagi saya mohon maaf dari keluarga Aeb dan mewakili Aeb. Ya mohon maaf atas kesalahan yang mungkin dilakukan oleh anak saya ataupun pribadi saya, pokoknya saya minta maaf, ucapnya. Terima kasih telah menonton!